Rabu 22 Februari 2023, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kabupaten Sarolangun melaksanakan rapat laporan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE tahun 2022 dan rencana aksi penguatan penyelenggaran SPBE Kabupaten Sarolangun tahun 2023 di ruang pola utama kantor Bupati Sarolangun. Rapat ini dipimpin langsung oleh Asisten 3 Setda Sarolangun, Hasian dan KDISKOM Info Sarolangun Muhammad Idrus, Kepala Inspektorat, Kepala BKPSDM Sarolangun, para Kepala OPD di lingkungan Pemkap Sarolangun, serta Jajaran Diskom Info Sarolangun. KDISKOM Info Sarolangun Muhammad Idrus mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkap Sarolangun yang telah bekerja maksimal dalam menerapkan SPBE di instansi masing-masing. Yang telah bekerja maksimal dalam menerapkan SPBE di instansi masing-masing pada tahun 2022. Untuk Kabupaten Sarolangun nilai indeks SPBE mengalami kenaikan dari 2,27 tahun 2021 menjadi 2,63 pada tahun 2022 yang tentunya masuk dalam kategori baik. Idrus juga menambahkan bahwa pentingnya SPBE ini tentu diharapkan agar seluruh OPD mendukung penerapan ini. Salah satunya penetapan tanda tangan elektronik TTE untuk terus dikembangkan dan semua layanan pemerintah untuk dapat terintegrasi dalam layanan SPBE. Tim Liputan, Cek TV melaporkan.